Rasman itu kan ada dilaporkan polisi ya apakah pencanganan nama baik ataukah dugaan perjinan atau apa dari yang masih ada pending nih di kepolisian ya Alvin Lim bongkar trik Rasman akalin hukum sehingga banyak perkara yang melaporkannya tersangka saja jadi mandek ternyata ini penyebabnya yang dilakukan oleh Rasman Arief Nasution akhirnya terbongkar di kuah oleh Alvin Lim Rasman itu kan ada dilaporkan polisi ya apakah pencanganan nama baik ataukah dugaan perjinan atau apa dari yang masih ada pending nih di kepolisian ya jadi bisa saja dia lakukan barter yaudah polisi saya bantu nih dari orang luar ya kan supaya menambah suara pro ke polisi lah gitu tapi tolong saya punya kasus dibantu jadi bong Rasman beberapa waktu yang lalu pernah menghubungi saya bahkan meminta saya untuk ikut membantu kepolisian jadi maksudnya istilahnya jadi tim horinya juga lah jangan cuma Rasman sendirilah gitu ya dan saya bisa meminta apalah yang saya mau gitu ya tapi kalau menurut saya itu melawan hati nurani saya pak tapi saya tahu dia ada motif apa motifnya? dia kan ada dilaporin polisi dan itu ada barter saling tutup dan saya punya buktinya jadi kalau kepolisian mau minta buktinya saya kasih pantas saja banyak kasus yang melaporkan Rasman Arief Nasution namun sampai saat ini masih belum meningkat menjadi alidik padahal Rasman jadi tersangka atas laporan Hotman Paris Hutapea sehingga Alvin Lim menuturkan bahwa dirinya yang sarjana hukum kalah dengan sarjana yang bodong jadi dia gak punya ijasa SH ya kan ijasa SH nya gak terdaftar dikti sorry bukan yang gak punya iya kan gak terdaftar nah terus ngambil banyak klien gak jalan gitu cari apa kasusnya nih? sebenarnya ini kasusnya orangnya jadi tersangka tapi gak ditahan-ahan sama polisi ijasanya Rasman lah gak terdaftar lah gak diakui lah oleh pemerintah nah saya lihat saya kuliah hukum ya sampai udah S2 sekarang sorry mas gak ada gunanya mas di dalam pengadilan gak ada gunanya sama seseorang oknum lawyer yang ijasanya tidak terdaftar dikti gak pernah nikmati bangku kuliah kalah mas karena dia nyogok iya iya setuju saya juga baru bilang ke Nino nih kemana Nino kan sempat berpikir apa saya kuliah hukum katanya saya bilang ke Nino selagi polisi dan negara kita belum bisa menuntaskan kasus ijasa pasu dari pengacara ya belum bisa menangkap pengacara yang memakai ijasa pasu gak usah kuliah hukum saya bilang itu dia kan rugi dong ngapain lo kuliah hukum saya susah kalau kalah sama pengacara-pengacara yang akhirnya pakai ijasa pasu dengan dilantiknya presiden baru Prabowo Subianto tentunya ada harapan baru bagi Hotman Paris Hutapea yang selama ini bermasalah dengan Rasman Arif Nasution yang sudah ditetapkan tersangka tetapi masih belum bisa digiring ke meja hijau dijadikan terdakwa dari laporan Hotman Paris Hutapea namun Hotman yakin akan menyeploskan Rasman Rasman jangan lupa dia masih ke sangka di kedasaan atas laporan saya jangan lupa yang paling penting adalah saya bilang tadi kalau dia TSK kita cabut SK dan KTN semua orang udah tau dia lah dia kemarin juga dilaporkan Nikmir ke Polder terkait menyebarkan hasil USG data pribadi Laura seperti apa mungkin? yang jelas Halo Rasman kau jadi makin tersangka di kejaksana kejadian di DKI mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa mudah-mudahan itu itu yang saya harapkan dalam waktu dekat ya mudah-mudahan kau akan jadi terdakwa segera di pengadilan di DKI mudah-mudahan kau segera limpah kenapa? karena saya menduga adanya dugaan kriminalisasi pemaksaan status persangka terhadap saya dan saya ingatkan kalau saya sampai bermasalah terdekatnya Rasman takut malu di depan istri dan netizen se-Indonesia raya dia selalu beralibi ketika akan ditangkap dan dijadikan tersangka atas laporan Hotman Paris Putrapea bahwa dia mengopinikan dirinya dikriminalisasi padahal apa yang dilakukan sudah jelas mencemarkan nama baik Hotman Paris Putrapea yang telah melaporkannya tinggal bagaimana nantinya pembuktian di pengadilan yang akan menambah memperjelas bagaimana sebenarnya persteruan antara Rasman Arif Nasuddin dan Hotman Paris Putrapea yang mana Hotman sendiri yakin akan bisa memenjarakan yang namanya Rasman atas kasus yang ia lakukan dengan dirinya sehingga ia pun menyampaikan bahwa Rasman salah pilih lawan tentu hal itu adalah sampaian untuk menegaskan bahwa Rasman tidak akan kebal hukum dan sebentar lagi dia akan segera dijadikan pesakitan terdakwa di pengadilan DKI tentu kita akan menunggu bagaimana informasi lebih lanjut karena Rasman sendiri kita ketahui bahwa ia telah pergi dari Indonesia menaiki speedboat pergi ke Kuala Lumpur meninggalkan Indonesia apakah ini terkait kasusnya ia disebut melarikan diri dari kenyataan karena di prank laporan Nikita Mirsari Tembus Polda dan Fadel Bajideh akan segera ditahan kita pasti akan menunggu bagaimana kelanjutan keselesaan dari laporan yang telah dilayangkan oleh Hotman Paris Hutapeya yang akan menjadikan Rasman menjadi tersangka dan terdakwa tersangka sudah tinggal menjadikan Rasman terdakwa di pengadilan kita tunggu dan bagaimana juga proses hukum yang telah dilayangkan oleh Nikita Mirsani Eh Rasman kenapa kolom komentar IG kamu Instagram kamu ditutup takut ya dihujat begitu banyak orang saya udah bilang perbuatan itu pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari fakta hukum bagaimana kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye terima kasih telah